Sosok ibu Kevin, nikahkan anak dengan tante 41 tahun, geram dituding incar harta, anak saya penurut. Inilah sosok ibu Kevin yang nikahkan anak dengan tante 41 tahun. Ia geram dituding incar harta menantunya yang juga merupakan sahabatnya. Sosok Mariana, 41, wanita yang menikah dengan Kevin, pemuda berusia 16 tahun ternyata dikenal kaya di daerahnya di desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mariana pun memiliki rumah yang mewah. Berkat kekayaan Mariana, kini Lisa selaku ibu bunda Kevin dituding hanya ingin mengincar harta sang menantu. Lantas, bagaimana reaksi Lisa saat disebut mengincar kekayaan Mariana? Dalam konten Facebook Bangbun konten kreator asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ibu bunda Kevin, Lisa mulanya membela Mariana yang dihujat warganet gegara menikah dengan anaknya. Publik menilai Mariana telah menyalahi aturan dengan menikahi anak di bawah umur. Lisa pun tidak terima saat menantunya itu dicibir hingga disebut tua. Sementara itu, Mariana percaya diri jika dirinya masih muda kendati sudah di usia kepala empat. Lihat dulu aslinya langsung macam ABG, ungkap Mariana. Kalau tengok aslinya gimana? Katanya kayak nenek, peyot, ah, yang penting enggak menyusahkan kalian, tutur Lisa. Tak hanya itu, Lisa pun menjawab komentar nyinyir dari netizen yang menghina dirinya dan Mariana. Termasuk dengan anggapan Lisa sengaja menikahkan anaknya karena mengincar harta Mariana. Untuk diketahui, Mariana ternyata memiliki rumah besar di kampungnya. Tinggal seorang diri sebelum menikah, Mariana sehari-hari berprofesi sebagai penjaga toko kelontong miliknya. Dianggap kaya raya lantaran rumahnya yang apik, sosok Mariana pun disorot. Wah bilang aku matre, tanya tuh sama mantu ada tidak satu sen pun aku minta uang sama dia. Banyak komentar yang aneh tapi santai aja aku sambil merokok sambil minum estrajos baca komen yang sangat lucu, ungkap Lisa dalam unggahan Facebooknya, Lisa T. Beber. Lebih lanjut, Lisa pun mengurai fakta mengejutkan soal kehidupan Kevin setelah menikah. Ternyata meskipun sudah memiliki istri, Kevin masih sering mandi di rumah orang tuanya hingga pakaiannya dicucikan Lisa, bukan sang istri. Supaya tidak jadi beban kali makanya anaknya disuruh nikah biarpun umur masih muda, tutur netizen. Tau amat lo, yang penting jangan bebankan kau. Anakku udah nikah dia pun masih mandi di rumahku, baju juga aku yang cuci jangan salah lo, jawab Lisa. Cuek dengan komentar netizen, Lisa tetap mendoakan hal baik untuk rumah tangga anak dan menantunya. Ibu enam anak itu berharap rumah tangga Mariana dan Kevin awet hingga kakek nenek. Semoga bahagia sampai nenek kakek, imbuh Lisa. Lisa membantah jika dirinya memaksa sang anak untuk menikah dengan Mariana. Lisa sendiri mengaku akrab dengan Mariana setelah berkenalan lebih dari dua tahun lalu.